Intro Hari ini di suasana baru, jangan disebutkan tempatnya Pokoknya suasana ini cakep ini Biar videonya menarik Ngomongnya hari ini perceraian Nah ini lagi rame itu berita-berita perceraian Berita-berita, berita si tok tok ya kan Nah ini asik ini Asik lagi seru maksudnya Jadi ini melok membahas Melok siapa tau Misalnya terjadi di kita itu gimana Nah ya amit-amit tapi maksudnya Apa sih kita bayangin pelajaran dan sebagainya Ya itu Di hubungkan dengan asuransi juga Oke Apa ini? Mana matanya gini? Ini maksudnya apa? Matanya gini? Nah ini lho Kamu sih yang bikin Jadi ini aku melihat chattingnya nih Ini kan lagi heboh ini Kapten Vincent Bersama Bersama istrinya Ini lagi rame lho Sampai masuk infotainment dan sebagainya lho Ini apa ini? Ini chatting-chatting Kita juga ngomong ini ya Kata-kata ini Nanti YouTube di blog Jadi ini ditampil Ini si Kapten Vincent Apa ya? Maksudnya Chatting-chatting ke istrinya Ngomong-ngomong kasar Yang ngomong kasar ini Si Kapten Vincent Kapten Vincent Ngomong kasar terus bagi itu Dibalas Dengan kalem Biasa-biasa Dibalas kalem ambil istrinya Itu Terus Ya ini Cuman katanya Cuman masalah asli ya lho Kosok sampai Bentar-bentar Terus Tulisannya gede-gede Kayak gini Berarti kan maksudnya ngamuk Gitu lho Nah aku gak tau Lek-lek kita ya bho Maksudnya Pernah Masalah Masalah cilik terus Ngamuk-ngamuk Kita kan yang sering gegeran Masli Ya sering gegeran Tapi gak kayaknya ini sih Tapi ya gak kayaknya Ini kan maki-maki kali ya Ya maki-maki Aku pernah gak misui kamu Gak pernah Gak pernah ya Selamat ya Jadi Ya ini Ya tapi gak tau ya Tadi itu misui Ya kan Terus ini Ngamuk-ngamuk Terus Pokoknya Dibaca ini Masalah-masalah Simple gitu lho Masalah-masalah Simple Masalah Data Apa itu ya AC tadi Aku pernah gak ngamuk Masuk no data Apa ya Ya simple Ini kan Jawabannya kalem ya Aku paling Bawa kamu Ya gak mau bisa Terutama aku gak merasa gak salah Ya itu Ya iya Iya sih Ya sih Ini cuman disini Pokoknya ngamuk-ngamuk Terus Ya gak tau sih Ini Di-capture ini kan Ngamuk-ngamuk Terus ya Pernah gak gak Maksudnya Si Kaptennya itu Kalem pernah gak Ya gak tau Gak tau Pasti Tapi kan ini Ketempatan yang Masalah ini Terus Sampai ini tulisan Loh Sing-sing Blok Putih Koneg Ini Terus tiba-tiba Ini Apakah ini yang dimaksud Maksudnya itu Wah Maksudnya 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 Gak tau sih Ini Ini punya si Kapten Ya Kayak gitu Katanya Ya Kayak gitu Ya Terus Ngamuk-ngamuk Katanya Gak Ngamuk-ngamuk Gitu Ngamuk-ngamuk Tanggali Ini Sejarapan Sejarapan Gitu Nah Ini Wake 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 Nah Nih Kekerasan verbal Sampai disebut Oh iya Ini Kekerasan verbal Itu Termasuk Sing Bahaya Katanya gitu Jadi Gak Gak hanya Kekerasan fisik Tapi Verbal itu Juga Bahaya Bisa Menurunkan Mental Or Mental Soalnya Cewek itu Orangnya Kepikiran Melankolis Gitu Kebawa Perasaan Kebawa Perasaan Baper Akhirnya Nangis-nangis Gitu Terus Akhirnya Ngefek Beg Anak Ngamuk-ngamuk Gitu Ya Jadi Memang Efeknya Lumayan Parah Terus Kesimpulannya Tentang Gegeran Ini Lek Kita Bagi kita Ini Kejangiling Kita Lek Dulu Kan Kita Gegeran Kek Bopo Asal Selesai Pokoknya Solusi Apa Dari Gegerannya Itu Kamu Nggak Seneng Aku Apa Terus Nanti Ketemu Dari Tengah Mungkin Gitu Ya Harus Harus Ada Penyelesaian Harus Ada Solusi Ini Pernaharan Itu Biar Gak Gitu Bertengkar Gitu Maksudnya Menjadi Lebih Baik Terus Lek Kita Kan Biasanya Nggak Pernah Kayak Gitu 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 Kita Tambah Ngerti Iya Misalnya Ada Masalah Apa Sih Nggak Seneng Apa Harus Ngomong 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 Terus Dulu Kan Prinsip Laysa Hari Ini Mari Tapi Mungkin Rata-rata Hari Ini Mari Paling Tidur Ngobrol Kita Ngomong Terus Atau Dimarino Dengan Menceng Terus 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 Lagi Bukan Mugol Terus Terus Lagi Itu Apalagi Lanjut Kalau Cerai Gimana Amit 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 Cere Gimana Ya Kerja kita Kerja kita Kalau Sampai Cerai Itu Aku Misalnya Parah Itu Kalau Main Fisik Main Fisik Amit Ya Bener Tapi Kekerasan Verbal 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 Seng Su Mungkin Pertama Pasti Diyomong Ngomong Is Atau Minta Bantuan Orang Tua Orang Tua Atau Psikolog Paling Ya Orang Zaman Sekarang Psikolog Orang Tua Belum Tentu Bantu Siapa Tahu Sungkan Be Mertuah Diyomong Mertuah Mungkin Dia Obat Para Ahli Lebih Tahu Harus Apa Gitu Tapi Kita Kan Masalah Sampai Segitu Nih Tapi Memang Para Pol Selingkuh 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 Parah Tapi Enggak Tahu Tiap Tiap Hubungan Ada Batas Toleransi Masing Masing Terus Selama Setiap Orang Mau Nih Bru Mau Berubah Terus Mau Berbaik Laki Masih Kesalahan Kayak Apapun Sebenernya Masih Bisa Ditoleransi Kalian Mungkin Asal Asal Deket Seberapa Deket Kita Kan Sangat Atau Mungkin Paling Parah Misalnya Membayakan Nyawa Membayakan Nyawa Di Bukuli Sampai Memata Itu Harus Cerai Bahkan Lapor Polisi Balik Ke rumah Orang Bukuli 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 Di Kampung Ini Kamu Aku Gak Oleh Bucin Jadi Harus Pake Logika Bener Terus Harta Gimana Kalau Setelah Cerai Harta Harta Gimana Secara Hukum Aku Pernah Di Notaris Jadi Setelah Cerai Ngurus Akta Cerai Terus Ngurus Perjanjian Harta Gono Gini Ternyata Aku Soal Agent Property Ternyata Misalnya Belum Ngurus Harta Gono Gini Nanti Kita Misalnya Jual Rumah Suamini Jual Rumah Itu Misalnya Belum Cerai Pasti Istri Melok Tanda Tangan Ini Mas Belum Ada Perjanjian Tadi Harus Melok Tanda Tangan Masih Istri Lagi Itu Loh Karena Belum Ada Perjanjian Harta Gono Gini Jadi Anggepen Belum Kawin Lagi Barusan Terus Mau Jual Rumah Itu Itu Dia Pastikan Ada Perjanjian Itu Soal Nanti Dipanggil Istri Gak Mau Mutong Iya Maksudnya Mongerjai Mongerjai Beno Kapok Misalnya Gitu Jadi Harus Ngurus Harta Gondokini Atau Misalnya Pas Waktu Merit Itu Ada Perjanjian Harta Gondokini Sebelum Merit Istri Jadi Perjanjian Pisah Harta Jadi Lepama Itu Ada Perjanjian Pisah Harta Itu Itu Salah Satunya Juga Misalnya Meninggal Misalnya Atas Nama Mama Atas Nama Istri Rumah Suami Meninggal Tapi Gak Perlu Ngurus Surat Faris Tapi Dengan Adanya Perjanjian Pisah Harta Tadi Waktu Kita Jual Beli Soalnya Perjanjian Pisah Harta Konotasinya Negatif Kayak Kenapa Gak Gak Tapi Maksud Tergantung Kamu Maksud Supaya Misalnya Ada Apa Nanti Ngurus Gak Angel Itu Bener Bener Itu Enak Apalagi Soge Misalnya Soge Beli Propertinya Harknya Bagi Roto Jadi Supaya Maksud Supaya Misalnya Nanti Apa Ditinggal Mati Nanti Situ Ini Seisan Jual Harta Sebagian Ini Sambil Ngurus Harta Sebagian Lain Atas Nama Suami Itu Loh Asuransi Loh Soge Soge Terus Propertinya Akeh Terus Terus Nah Ini Ini Tak Kasih Contoh Salah Satu Contoh Perjanjian Harta Perjanjian Harta Konogini Inilah Ini Jadi Tulisannya Bahkan Ada Kulkas TV Ditulis Ranjang Ditulis Ini Milik Siapa Spring TV Mesin Cucil Ditulis Soalnya Misalnya Kalau Lagi Dari Dari Pada Mungkin Dari Itu Nah Terus Nah Kalau Asuransi Setelah Cerai Gimana Misalnya Kamu Aliparisi Aku Gitu Terus Bisa Diganti Pokoknya Pemegang Polisi Kan Aku Aku Kan Pemegang Polis Pemegang Polis Yang Bisa Mengganti Jadi Aku Sudah Bercerai Gitu Tidak Sampai Lapor Pokoknya Kamu Ganti Misalnya Ganti Jadi Anakmu Jadi Orang Tuamu Ini Ada Inform Jadi Pemegantian Aliparisi Bukan Form Perubahan Polis Nonfinansial Jadi Ini Form Ini Di Download Terus Di Isi Jadi Perubahan Nama Pemegang Polis Misalnya Perubahan Penerima Manfaat Nah Tadi Aliparisi Tinggal Diganti Nah Ini Tinggal Download Website Ini Kayak Gini Jadi Ya Ya Gampang Tinggal Digantilah Ya Itu loh Nah Untuk Istri Jangan Mau Eh Bukan Jangan Mau Maksudnya Lek Isah Belilah Asuransi Minta Asuransi Pilih Suamimu Yang Pemegang Pemegang Polis Kamu Gitu Loh Pemegang Polis Suamimu Kamu Dibeli Tertanggung Kamu Nanti Diganti Misalnya Loh ya Lek Diganti Nama Misalnya Atau Atau Dibeli Pasti Atas Nama Istri Ya Pokoknya Pemegang Polis Dan Tertanggung Nama Atas Nama Istri Paling Aman Pokoknya Semuanya Lengkap Atas Nama Istri Nah Terus Ya Ini Aku Kan Bahas Beli Asuransi Mending Atas Nama Sendiri Meskipun Dibayari Pasangan Ya Itu Tadi Aku Bilang Pemegang Polis Tertanggung Atas Nama Istri Minta Ong Terus Pastikan Istri Punya Asuransi Dana Pensiun Jadi Semisal Cere Masih Punya Cadangan Ya Apa Keluari Maksudnya Misalnya Nanti Suami Ini Mungkin Ngatur Pokoknya Ngakali Supaya Istri Ini Cere Gak Untuk Harta Apa Misalnya Nah Liza Di awal Romantis Romantis Minta Dana Pensiun Ini 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 Buat Masa Depan Kalau Kamu Ada Apa Apa Saya Misalnya Kalau Misalnya Belum Mati Loh Dana Pensiun Tidak Harus Nunggu Mati Oh Dana Hari Tua Saya Jadi Kalau Kamu Misalnya Meninggal Nanti Aku Kan Keluar Nanti Dana Pensiun Tidak Pembang 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 Istri Yang Kali Maksud Untuk Keamanan Misalnya Jadi Kita Bisa Pake Namanya Mifib Produk Mifu Income Protektor Sebenarnya Ini Dana Pensiun Tapi Bisa Dibut Disebut Juga Ini Dana Warisan Sang Mantan Bisa Diatur Atur Sesuai Kondisi Tapi Ini Fungsi Pensiun Tapi Fungsi Lain Lagi Jadi Ini Tak Contoh Harus Keluar Itu Umur Berapa Iya Memang Keluar Umur Berapa Benar Memang Jadi Ini Menabung Misalnya Ini Contoh Kasus 610 Juta Umur 32 Tahun Ini Minta Single Premi Minta Sekali Bayar 610 Juta Kan Soalnya Ada Pembayarannya Bukan Single Premi 5 Tahun Bisa Tapi Minta Single Premi Soalnya Single Premi Ini Keuntungannya Lebih Gede Memang Secara Hitung Hitungan Punya Duit Yang Harus 600 Ini Bawa Itu Ini Contoh Terus Pencairkan Tahap 1 200 Juta Di Umur 45 Terus Pencairkan Tahap 2 Selama 20 Tahun Dari Umur 46 Sampai Sampai Umur 65 Itu Sebesar 40 Juta Pertahun 40 Juta Selama 20 Tahun Dari Umur 46 Sampai 65 Terus Terakhir 65 Keluar 400 Juta Jadi 65 Tidak Keluar Dua Kali Yaitu 40 Juta Sampai 400 Juta Ya Jadi 65 Jadi Double Terakhir Jadi Total Total Keluar 1,4 M Padahal Bayarin 610 Tadi Lumayan Beda Misalnya Kamu Cuma Dikasih 600 Juta Tapi 600 Juta Tapi Dalam Bentuk Ini Sebenarnya 1,4 Gitu Loh Jadi Ini Gak langsung Habis Gak langsung Habis Jadi Kamu Seisa Hidup Sebenarnya Ini Untuk Dana Darurat Gitu Nah Ini Pun Isah Diwaris Jadi Misalnya Kita Nanti Dapat Menikmati Umur 45 Ternyata Kita Meninggal Umur 50 55 Lanjut Nanti Anakmu Gitu Loh Anakmu Gitu Langsung Ngikuti Jadwal Ini Langsung Keanak Ya Ngikuti Jadwal Lanjut Jadwal Penerimaan Ini Sampai Selesai Kayak Gitu Ini Tak sebut Warisan Sang Mantan Ini Misalnya Diubung Ambil Kasus Dekat Tadi Ngo Wiss 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 17 Menit Oh Bentar Jadi Intinya Apa Buat Pasutri Pasutri Itu Harus Pikir Dulu Sebelum Nikah Gitu Ya Harus Memilih Itu Gak Oleh Asal Asalan Kayak Apa Namanya Langsung Kawin Kawin Gitu 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 Tapi Kupilihan Masing Masing Hidup Gak Segampang Itu Mending Pas Pacaran Emang Sosuit Mas Masalah Masalah Akeh Jadi Kayak Kesosuitan Itu Jadi Memuder Dan Hilang Mungkin Bener Bener Carilah Pasangan Yang Siap Menghadapi Kehidupan Masa Atau Siap Berubah Siap Berubah Lebih Baik Setiap Saat Mungkin Sekarang Kita Mikir Harus Sevisi Sampai Pasangan Sampai Sampai Ambit Ambit Orang Tidak Akan Mau Cerai Mana Ada Orang Mau Cerai Sekali Seumur Hidup Kita Doakan Semoga Orang Orang Yang Pak Sutri Ini Pada Awet Semuanya Langgang Tua Ya Dadah Thank you